Polisi meringkus dua pengedar sabu-sabu di Kampar Kirihilir, Kampar Riau. Tersangka inisial WW diringkus petugas saat menunggu pembeli di tepi jalan raya desa Mentulik. Tersangka tak dapat menolak saat polisi menemukan dua paket sabu-sabu siap edar dari dalam kantong celana. Dalam pengembangan, polisi kembali menangkap satu tersangka lainnya inisial AD di Dusun Kayu Jangkar, Desa Sepetai, Kecamatan Kampar Kirihilir. Bersama tersangka, polisi menyita 26 paket sabu-sabu siap edar atau seberat 13,6 gram, sebuah timbangan digital dan alat isap sabu-sabu. Kedua tersangka ditangkap menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di permukiman mereka. Dalam jaringan ini, polisi masih mengejar satu tersangka lainnya yang identitasnya telah diketahui petugas. Selanjutnya, kedua tersangka ditahan di Mapolsek Kampar Kirihilir, terancam hukuman lima tahun penjara.